Intro Saudara, Saudari, Bapak Ibu Yang saya kasih dalam Tuhan Salam jumpa lagi dalam renungan harian kita Embun Sabda Selasa 28 April 2020 Bersama saya, Pater Adi Yala SPD Saudara, Saudari, Seiman Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan Merefleksikan soal Yesus sah roti hidup Dia roti hidup yang memberikan kehidupan kekal buat kita Yang kita renungkan lewat bacaan Injil hari ini Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35 Saudara dan Saudariku Untuk bisa memahami Untuk bisa mengerti Soal Yesus sang roti hidup Hemat saya pertama-tama Yang harus kita miliki Adalah iman akan sang roti hidup itu sendiri Kita harus punya keyakinan Bahwa dia adalah roti hidup Yang berkata kepada kita hari ini dalam Injil Datanglah kepadaku Maka kamu tidak akan lapar lagi Percayalah padaku Maka kamu tidak akan haus lagi Dengan iman akan roti hidup itu Barulah kita kemudian Bisa menelak lebih lanjut Memahami lebih lanjut Tentang Yesus sang roti hidup Sedara dan Saudari Indonesia iman Dalam baca Injil Akan kita dengarkan Kisah bagaimana Orang-orang Yahudi Yang membanggakan Musa Sebagai seorang Yang memberikan Mana untuk memberikan roti Buat nenek moyang mereka Ketika mereka berada Di padang burun Orang-orang Yahudi ini lupa Akan campur tangan Allah Akan Musa yang hanyalah Perantara Dari Allah sendiri Mereka lupa bagaimana Mana itu ada Untuk nenek moyang mereka Proses Mana itu turun Untuk nenek moyang mereka Mereka tidak memperhatikannya Mereka hanya tahu Bahwa Musa memberikan Mana buat nenek moyang mereka Yesus kemudian Memperbaiki Pemahaman mereka ini Dengan menggarisbawai Bahwa Allah sendiri Yang menganugerahkan Mana itu Kepada nenek moyang mereka Bahkan Lebih dari itu Yesus menggarisbawai Apa yang terjadi Di padang burun dahulu Adalah satu Gambaran membuat Yang terjadi Dalam dirinya Yang adalah Sang rogi hidup itu sendiri Yang diturunkan Allah Ke dunia Untuk memberikan Kehidupan Buat Semua orang Buat mereka Yang percaya Kepadanya Sedara dan saudari Pusat iman Kita Sudah percaya Akan Tuhan Yesus Yang adalah Sang rogi hidup Kita percaya Dia memberikan Kehidupan kekal Buat kita Itulah iman kita Pada dia Saudara dan saudariku Tapi itu bukan berarti Bahwa Dengan iman Kita akan Sang rogi hidup Akan membuat Hidup kita ini Aman-aman saja Senang-senang saja Tentunya Tidak Tetapi Dengan iman Akan sang rogi hidup itu Akan memberi kita Kekuatan yang Luar biasa Akan memampukan Kita Untuk berjalan Untuk berjalan Dalam segala Situasi hidup kita Karena kita Tahu dan percaya Sang rogi hidup itu Sendiri Yang memberikan Kekuatan Buat kita Walaupun kita Tidak mendapatkan Dalam hidup Di dunia ini Yang pasti Kehidupan kekal Menanti kita Sesudah hidup Kita Di dunia ini Dan yang kedua Kita adalah Perantara Kasih Allah Seperti hanya Kita adalah Perantara Rahmat Allah Buat orang lain Mari kita Sadari hal itu Bahwa kita Adalah Perantara Dari Allah Untuk Membagikan Rahmatnya Agar orang lain Boleh mengenal Sang rogi hidup itu Yesus Kristus Bukan kita Mari kita Mohon Berkatan Rahmat Tuhan Agar Berkatan Rahmat Tuhan Itu Senantiasa Kita Alirkan Dalam Hidup kita Setiap hari Buat Semua Orang lain Mari kita Mohon Berkat Dari Tuhan Tuhan Sertamu Kita Sekalian Dan Semua orang Yang kita Doakan Keluarga Orang-orang Yang kita Janjikan Doa Dibimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Bapak Terima kasih telah menonton!